Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-jum'ain irahmatika ya arhaman wa rahimin Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam channel Si'ar Malam Channel ya Si'ar Da'wah Islam Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sitab Mafahim Khatira Di Dorbil Islami Wa Terkizil Hadurratil Harbiya Jadi pemahaman-pemahaman yang berbahaya Untuk menyerang Islam Dan untuk mengumpuhkan Hadurah Al-Hadurratil Harbiya Atau mengukuhkan peradaban barat Jadi dalam buku ini yang diangkat ini adalah Apa saja kira-kira pemahaman-pemahaman yang berbahaya Yang ditujukan untuk memukul Islam Ya Lidor Bil-Islam Dan mengukuhkan peradaban barat Kalau Minggu beberapa waktu yang lalu kita sudah Membahas beberapa pemahaman itu ya Mulai dari Yang pertama kemarin adalah Terorisme ya Kemudian Atau Al-Irhab Kemudian Dilanjutkan dengan Al-Hiwaru Bainal Adiyan Atau dialog antarumat beragama Kemudian juga Moderat Moderat ya Moderasi beragama Yang berikutnya ini adalah Al-Usuliyah Atau Sering diartikan sebagai Fundamentalisme Jadi Ini merupakan Istilah-istilah Atau Konsep-konsep Atau pemahaman-pemahaman Yang selama ini digunakan Untuk menyerang Islam Dan mengokohkan peradaban barat Mulai dari Al-Irhab Atau terorisme Biasanya Disandingkan dengan terorisme ini adalah Radikalisme Kemudian ada Al-Iwar Al-Iwaru Bainal Adiyan Atau dialog antar Agama Atau Ada juga yang menyebutkannya Dialog antar peradaban Kemudian Ada yang disebut dengan Moderat ya Atau Moderasi Beragama Yang sering juga disebut sebagai Jalan Tengah Berikutnya kita akan membahas Fundamentalisme Walaupun istilah ini Belakangan ini memang Semakin jarang kita dengar ya Yang lebih Menonjol sekarang ini adalah Terorisme Radikalisme Dan Moderasi Beragama ya Ini yang paling menonjol Tapi Dari segi pemikiran ya Istilah Fundamentalisme Yang itu kemudian Ditujukan untuk menyerang Islam Itu masih Kalau kita lihat itu Digunakan ya Oleh Pihak-pihak yang tentu tidak Meninginkan Islam Tegak ya Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jadi kalau kita Bicara tentang Fundamentalisme Yang perlu kita Pahami Istilah ini sebenarnya Istilah yang Tidak ada kaitannya Dengan Islam Jadi banyak istilah-istilah yang Sebenarnya Tidak ada kaitannya Dengan Islam Dan akarnya memang bukan Berakar pada Islam Ya Tapi kemudian Istilah-istilah itu Digunakan Untuk Tadi itu Untuk menyerang Islam Seperti istilah Fundamentalisme Ya Jadi kalau kita Lacak ya Sebagaimana yang dijelaskan Dalam buku ini Istilah Fundamentalisme Ini sebenarnya Muncul pada Pertama kali Di Eropa Pada akhir abad Ke-19 Ya Ini Pertama kali Muncul di Eropa Apa yang Dimaksudkan Dengan istilah Fundamentalisme Ini adalah Menunjuk Kepada Sikap gereja Terhadap Ilmu pengetahuan Atau Sains Dan filsafat Modern Dan Sikap konsisten Mereka Yang total Ya Terhadap Agama Islam Eh Agama Kristen Ini yang dimaksud Dengan fundamentalisme Ya Jadi Sekali lagi Jadi istilah Fundamentalisme Ini kalau kita Lihat Merujuk Ya Kepada sikap Gereja Sebenarnya Terhadap Ilmu pengetahuan Sains Sains Dan filsafat Modern Serta sikap Konsisten Mereka yang total Untuk Perpegang Teguh Pada Agama Kristen Ada Ada catatan Sedikit Tentang Masalah ini Ini saya Ambil Di luar Buku ini Jadi Ada yang Senada Dengan itu Ada yang Menjelaskan Bahwa Fundamentalisme Dalam sejarah Kristen Itu adalah Paham Ya Yang berjuang Untuk menegakkan Kembali Norma-norma Dan keyakinan Agama tradisional Untuk Menghadapi Sekularisme Jadi ini Konteksnya ini Adalah Konteks Apa Konteks Gereja Atau Agama Nasrani Ya Untuk Menghadapi Sekularisme Ya Ini Mirip-mirip Dengan Istilah Apa Situasi Politik Dan pemikiran Ketika munculnya Jalan tengah Ya Ini juga Tidak bisa dilepaskan Dalam konteks Perkembangan Pemikiran Dan politik Di Mana Di Eropa Ya Dalam agama Kristen Ya Fundamentalisme Ini Muncul Karena Ingin Membendung Bahaya Modernisme Ya Kita tahu Setelah Apa Sekularisasi Itu Muncul Pembaharuan Sosial Pembaharuan Politik Ya Yang sering Disebut sebagai Modernisme Ya Termasuk Pembaharuan Dalam bidang Kemajuan Dalam bidang Sains Dan Teknologi Ya Ini sering Kerap Disebut sebagai Modernisme Nah Fundamentalisme Ini Kalau kita Lihat Dalam Sejarah Kristen Itu Muncul Untuk Membendung Apa yang mereka Sebut sebagai Bahaya Modernisme Yang dianggap Telah Mengotori Kesucian Agama Karena itu Mereka Itu ingin Kembali Kepada Teks Kitab Suci Atau Bible Ya Sehingga Fundamentalisme Ini juga Sering Disebut Sebagai Kelompok Skriptualis Yang ingin Kembali Kepada Teksnya Kitab Suci Nah Ini juga Yang nanti Kalau kita Lihat Digunakan Secara Keliru Untuk Menyerang Ajaran Islam Dengan Tudingan Fundamentalisme Padahal Konteks Sosial Konteks Politik Dan Konteks Pemikirannya Itu Sangat Berbeda Jadi Fundamentalisme Di Barat Itu Fundamentalisme Kristen Itu Muncul Sebagai Respon Dari Sekularisme Dan Respon Untuk Menghadapi Apa yang Mereka Sebut Dengan Bahaya Modernisme Ini Catatan Yang Saya Ambil Dari Beberapa Penjelasan Penjelasan Untuk Menggambarkan Fundamentalisme Hines Misalkan Menjelaskan Bahwa Fundamentalisme Agama Kontemporer Itu Berakar Pada Agenda Modernisasi Barat Yang Gagal Dan Reaksionisme Terhadap Manifestasi Modernitas Yang Tidak Diharapkan Lalu Penolakannya Atas Nilai Dan Institusi Keluarga Sebagai Struktur Sosial Yang Dipelihara Agama Nah Ini Juga Yang Banyak Dijelaskan Dalam Kamus Kamus Yang Muncul Yang Ada Di Barat Mendivisikan Misalkan Fundamentalisme Itu Adalah Orang Yang Menolak Penyesuaian Kepercayaan Dengan Kondisi Modernisme Sama Halnya Kalau Kita Buka Kelihat Kamus Oxford Itu Juga Menjelaskan Hal Yang Sama Bahwa Yang Sebut Dengan Fundamentalisme Itu Adalah Orang Yang Percaya Pada Penafsiran Kitab Suci Yang Ketat Dan Literal Dalam Suatu Agama Ini Yang Disebut Dengan Fundamentalisme Sama Dengan Kamus Cambridge Juga Menjelaskan Hal yang Sama Seorang Yang Percaya Pada Bentuk Bentuk Tradisional Suatu Agama Atau Percaya Bahwa Apa Yang Terdapat Dalam Kitab Suci Seperti Alkitab Dalam Kristen Sepenuhnya Benar Ini Yang Disebut Dengan Fundamentalisme Nah Jadi Narasi Fundamentalisme Ini Kemudian Juga Digunakan Untuk Menyerang Islam Dan Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Narasi Propaganda Kalau Kita Kumpulkan Ini Catatan Di Luar Yang Ada Di Buku Kalau Disini Ditulis Not Ini Berarti Di Luar Buku Yang Ada Di Buku Supaya Jelas Kalau Kita Bicara Narasi Propaganda Itu Ada Beberapa Narasi Narasi Yang Sebenarnya Itu Merupakan Narasi Propaganda Yang Berulang Ulang Digunakan Untuk Menyerang Islam Antara Lain Kalau Kita Lihat Terorisme Radikalisme Intoleran Ekstrimisme Politik Identitas Islam Moderat Fundamentalisme Islam Ada istilah Juga Aktivisme Islam Revify Kebangkitan Islam Kemudian Islamis Ada Islam Eksklusif Ada Islam Liberal Dan Lain Lain Jadi Ini Sebenarnya Narasi Narasi Yang Digunakan Oleh Barat Sebagai Bagian Dari Propaganda Jadi Ini Bagian Dari Sesungguhnya Bagian Dari Perang Peradaban Islam Dengan Barat Dan Juga Merupakan Bagian Dari Perang Pemikiran Nanti Yang Sering Juga Disebut Perang Istilah Perang Pemikiran Atau Perang Istilah Kemudian Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kebijakan Global Barat Jadi Kalau Di Negeri Islam Istilah Istilah Ini Juga Di Blow Up Dibahas Diskusikan Disosialisasikan Bahkan Dijadikan Dalam Kurkulum Pengajaran Agama Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kebijakan Global Barat Nah Yang Kemudian Ditindak Lanjuti Dalam Bentuk Kebijakan Lokal Oleh Para Penguasa Penguasa Yang Itu Menjadi Apa Namanya Agen Agen Barat Kemudian Dan Propaganda Ini Perlu kita Cermati Karena Propaganda Ini Sebenarnya Kalau kita Lihat Definisi Dari Propaganda Ini Usaha Dengan Sengaja Dan Sistematis Untuk Membentuk Persepsi Memanipulasi Pemikiran Dan Mengarahkan Kelakuan Untuk Mendapatkan Reaksi Yang Diinginkan Penyebar Propaganda Dan Propaganda Ini Tidak Peduli Apakah Itu Benar Atau Salah Yang Namanya Propaganda Itu Akan Terus Menerus Menyebarkan Propagandanya Walaupun Itu Keliru Walaupun Itu Salah Walaupun Sudah Dibantah Misalkannya Terus Aja Itu Yang Namanya Propaganda Seperti Propagandis Propagandis Yang Menyerang Rasulullah S.A.W. Walaupun Sebenarnya Mereka Sendiri Menolak Memahami Bahwa Muhammad Rasulullah S.A.W. Itu Bukan Tukang Sihir Bukan Pembohong Mereka Tahu Persis Itu Karena Rasulullah Itu Hidup Di Tengah Tengah Mereka Tapi Kebohongan Itu Terus Menerus Mereka Sebarkan Ini Karena Prinsip Propaganda Itu Begitu Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Menteri Propaganda Nazi Sebarkanlah Kebohongan Itu Berulang-ulang Kepada Publik Kebohongan Yang Diulang-ulang Itu Akan Membuat Publik Menjadi Percaya Jadi Walaupun Bohong Walaupun Sudah Dibantah Itu Akan Tetap Mereka Sebarkan Kembali Ke Apa Yang Ditulis Dalam Buku Ini Jadi Gerakan Protestan Itu Dianggap Sebagai Awal Mula Munculnya Fundamentalisme Ini Sebagai Reaksi Dari Agama Katolik Pada Waktu Itu Mereka Kemudian Telah Menetapkan Prinsip Prinsip Fundamentalisme Pada Konferensi Bible Di Niagara Tahun 1878 Demikian Juga Konferensi Di Tahun 1910 Dimana Disana Dimunculkan Ide-ide Pokok Yang Disebut Mendasari Fundamentalisme Ide-ide Pokok Ini Didasarkan Pada Asas Teologi Kristen Yang Bertentangan Dengan Kemojoan Ilmu Pengetahuan Yang Lahir Dari Ideologi Kapitalisme Yang Sekuler Ini Maksudnya Ini Prinsip Prinsip Pokok Sebagai Reaksi Dari Ilmu Pengetahuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Waktu Itu Yang Muncul Dari Paham Sekularisme Yang Itu Dianggap Mengancam Agama Kemudian Mereka Membuat Prinsip Prinsip Fundamental Pokok Dalam Agama Nah Ini Ada Lima Poin Dari Fundamentalism Ini Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Pertemuan Di Niagara Pada Tahun 1895 Ini Catatan Dari Saya Pertama Kitab Suci Tidak Dapat Salah Kata Demi Kata Penegasan Ketuhanan Yesus Kemudian Kelahiran Yesus Dari Ibu Perawan Penegasan Teori Penebusan Dosa Kebangkitan Serta Kehadiran Yesus Kembali Secara Fisik Jadi Ini Lima Poin Penting Dari Prinsip Fundamentalisme Yang Dirumuskan Dalam Di kalangan Gereja Pada Tahun 1895 Jadi Upaya Mempertahankan Lima Prinsip Ini Ini Yang Kemudian Disebut Sebagai Prinsip Fundamentalisme Jadi Fundamentalisme Ini Muncul Tadi Sebagai Reaksi Dari Kemajuan Sains Dan Teknologi Yang Dianggap Dalam Beberapa Hal Itu Bertentangan Dengan Prinsip Prinsip Agama Meskipun Gerakan Protestan Ini Sebenarnya Telah Padam Karena Perang Dunia Kedua Tapi Di kalangan Orang-orang Eropa Itu Tertancap Pemahaman Bahwa Fundamentalisme Adalah Musuh Kemajuan Dan Ilmu Pengetahuan Jadi Fundamentalisme Ini Merupakan Keterbelakangan Pola Pikir Yang Tidak Selaras Dengan Masa Kebangkitan Karena Itu Mereka Mengatakan Fundamentalisme Ini Wajib Diperangi Hingga Pengaruhnya Benar-benar Musnah Dari Masyarakat Itu Kenapa Kemudian Ketika Islam Itu Istilah Fundamentalisme Dicangkokkan Dengan Islam Maksudnya Muncullah Istilah Fundamentalisme Islam Maka Persepsi Orang Eropa Terhadap Islam Seperti Ini Juga Jadi Mereka Menganggap Islam Itu Anti Kemanjuan Dan Pengetahuan Islam Itu Yang Mereka Sebut Sebagai Fundamentalis Itu Memiliki Keterbelakangan Pola Fikir Yang Tidak Selaras Dengan Kebangkitan Atau Renaissance Maka Mereka Katakan Fundamentalis Itu Wajib Diperangi Nah Nah Itu Konteks Konteks Berfikir Ketika Menghadapi Fundamentalisme Kristen Di Eropa Nah Tapi Ketika Istilah Fundamentalisme Dicangkokkan Dikaitkan Dengan Islam Reaksinya Sama Bahayanya Propaganda Seperti Itu Karena Itu Propaganda Itu Biasanya Itu Memiliki Apa yang Disebut Dengan Istilahnya Itu Semacam Kata Tambahan Yang Merubah Bisa Merubah Persepsi Kalau Islam Saja Mungkin Tidak Ada Masalah Dengan Itu Kalau Hanya Islam Istilah Islam Tapi Kalau Sudah Dikaitkan Islam Fundamentalisme Itu Sudah Muncul Reaksi Lain Baik Secara Pemikiran Ataupun Sikap Jadi Kalau Islam Saja Mungkin Tidak Terlalu Masalah Tapi Ketika Disandingkan Dengan Kata Islam Radikal Itu Reaksinya Bisa Berbeda Jadi Biasanya Memang Begitu Propaganda Itu Menggunakan Kata Tambahan Untuk Menjelaskan Kata Atau Konsep Yang Ingin Mereka Serang Dan Itu Akan Terus Mereka Bangun Seperti Islah Khilafah Mereka Tidak Akan Mau Menyebut Khilafah Alamin Haji Nubuah Itu Tidak Akan Mau Karena Khilafah Alamin Haji Nubuah Itu Konsepnya Itu Baik Gitu Karena Dikaitkan Dengan Alamin Haji Nubuah Berdasarkan Prinsip Kenabian Atau Al-Khilafah Ar-Rashidah Alamin Haji Nubuah Itu Konsepnya Baik Nah Karena Itu Untuk Menyerang Istilah Khilafah Mereka Akan Sandingkan Dengan Istilah Yang Buruk Khilafah Isis Misalkan Sehingga Ketika Orang Bicara Khilafah Itu Yang Konek Di Pikiran Orang Itu Bukan Khilafah Alamin Haji Nubuah Tapi Khilafah Ala Isis Itu Yang Dibangun Persepsinya Secara Negatif Oleh Barat Atau Untuk Menyempitkan Seolah Khilafah Itu Perjuangan Kelompok Tertentu Maka Mereka Akan Menggunakan Istilah Khilafah Hizbut Tahrir Seperti Itu Khilafah HTI Itu Mereka Gunakan Jadi Seolah-olah Khilafah Itu Milik HTI Khilafah Milik Hizbut Tahrir Jadi Propaganda Itu Seperti Itu Menyandingkan Satu Istilah Yang Buruk Untuk Mendistorsi Istilah Yang Mereka Ingin Serang Dan Itu Mereka Gunakan Karena Itu Penting Juga Kita Misalkan Ketika Menjelaskan Khilafah Itu Jangan Berhenti Sampai Kata Khilafah Saja Kita Harus Juga Menjelaskan Sifat Dari Khilafah Yang Kita Inginkan Atau Penjelasan Dari Khilafah Yang Kita Inginkan Maka Bukan Salah Tapi Alangkah Baiknya Kalau Kita Tambahkan Khilafah Ala Min Hajin Nubwah Al Khilafah Yang Ditunjuk Itu Akan Sulit Untuk Kemudian Dipersoalkan Karena Itu Istilah Atau Konsepsi Yang Bisa Disebut Ada Dalam Warisan Pemikiran Islam Atau Fikih Islam Ini Muncul Di Eropa Istilah Fundamentalisme Ini Sebagai Respon Dari Kemajuan Sains Dan Teknologi Yang Itu Di Eropa Memang Realitanya Itu Sains Dan Teknologi Itu Muncul Setelah Buah Dari Sekularisme Jadi Barat Itu kan Awalnya Di era Kegelapan Sains Dan Teknologi Mereka Juga Mundur Apalagi Dibandingkan Dengan Di Sisi Lain Ada Sejarah Islam Yang Menjadi Mercusuar Dunia Dan Ini Berbalik Berubah Ketika Muncul Sekularisme Sekularisme Ini kan Sebenarnya Revolusi Politik Kemudian Revolusi Politik Ini Melahirkan Revolusi Industri Yang Basisnya Itu Adalah Sains Dan Teknologi Karena Itu Sains Dan Teknologi Yang Berkembang Di Barat Itu Dianggap Itu Muncul Dari Sekularisme Itu Sehingga Kalau Ingin Mau Maju Ingin Menguasai Ingin Unggul Secara Sains Dan Teknologi Berfikirnya Arus Sekuler Alur Berfikirnya Itu Disitulah Kemudian Agamawan Itu Memberikan Reaksi Pihak Gereja Memberikan Reaksi Terhadap Sains Dan Teknologi Yang Mereka Anggap Itu Merupakan Buah Dari Sekularisme Muncullah Istilah Fundamentalisme Jadi Fundamentalisme Ini Merupakan Reaksi Yang Lahir Sebenarnya Dari Ketidak Mampuan Agama Kristen Untuk Beradaptasi Dengan Sistem Kehidupan Baru Yang Lahir Dari Ideologi Kapitalisme Istilahnya Gereja Pada Waktu Gagap Melihat Kemajuan Sains Dan Teknologi Termasuk Kemajuan Pemikiran Yang Basisnya Itu Dalam Sekuler Di bidang Politik Di bidang Ekonomi Yang Itu Memang Tidak Ada Di Agama Kristen Konsepsi Ekonomi Tidak Ada Konsepsi Politik Tidak Ada Konsepsi Sosial Tidak Ada Di Sikulerisme Itu Melahirkan Konsepsi Politik Demokrasi Konsepsi Sosial Horm Konsepsi Ekonomi Liberalisme Maka Tidak Heran Karena Memang Di Kristen Itu Tidak Ada Maka Tidak Heran Ketika Menghadapi Konsepsi Konsepsi Baru Terjadilah Kegagapan Disinilah Kemudian Di Buku Ini Disebutkan Fundamentalisme Ini Reaksi Dari Ketidak Mampuan Agama Kristen Untuk Beradaptasi Dengan Kemajuan Sains Dan Teknologi Bisa Kita Bayangkan Pergulatannya Itu Sangat Keras Pada Waktu Itu Jauh Sebelum Renaissance Persilisihannya Sudah Persilisian Antara Gereja Dan Ilmuwan Sudah Berlangsung Cukup Keras Mungkin Kita Ingat Kalau Saya Tidak Salah Namanya Galileo Galilei Yang Menyebutkan Pusat Alam Semesta Ini Adalah Matahari Dan Ini Bertolak Belakang Dengan Keyakinan Agama Kristen Pada Waktu Itu Yang Menganggap Pusat Jagat Raya Ini Adalah Bumi Dan Itu Sampai Galileo Gali ini Dikriminalkan Oleh Pihak Gereja Kira-kira Seperti Itu Kondisinya Ketika Muncul Pandangan Sains Dan Teknologi Yang Dianggap Bertentangan Dengan Pemahaman Gereja Itu Dianggap Sebagai Ancaman Buat Gereja Pada Awalnya Gereja Itu Kuat Karena Bersanding Dengan Kekuatan Politik Kerajaan Pada Waktu Itu Namun Seiring Dengan Melemahnya Kerajaan Dan Muncul Sekularisme Muncul Sistem Republik Dan Sebagainya Kelompok Gereja Ini Semakin Melemah Karena Dia Tidak Punya Sandaran Kekuasaan Lagi Maka Untuk Menghadapi Itu Muncullah Pemahaman Istilah Yang disebut Dengan Menjaga Agama Kristen Untuk Fundamentalisme Jadi Fundamentalisme Ini Sebenarnya Dalam Sejarah Kristen Itu Muncul Dari Kegagapan Ketika Berhadapan Dengan Kemajuan Sains Dan Teknologi Di Barat Yang Muncul Dari Sekularisme Nah Karena Itu Sejarah Seperti Ini Tidak Ada Dalam Islam Ini Yang Perkira Catat Jadi Kalau Kita Lihat Justru Dalam Islam Kemajuan Sains Dan Teknologi Itu Buah Bahkan Tuntutan Dari Penerapan Syariat Islam Ini Yang Membedakannya Jadi Kalau Fundamentalisme Ini Dicangkokkan Ke Islam Seolah Bahwa Yang Mereka Sebut Sebagai Fundamentalisme Islam Anti Sains Dan Teknologi Itu Tidak Terjadi Dalam Sejarah Islam Karena Islam Justru Mendorong Penguasaan Sains Dan Teknologi Dan Dorongan Itu Berbasis Pada Tuntutan Syariah Contoh Misalkan Ada Kewajipan Syariah Untuk Jihad Visabilillah Jihad Visabilillah Perang Perang Itu Targetnya Mengalahkan Musuh Untuk Bisa Mengalahkan Musuh Tentu Harus Ada Persiapan Tentara Termasuk Persiapan Persenjataan Persenjataan Untuk Perang Karena Itulah Justru Tuntutan Jihad Visabilillah Mendorong Ahli-ahli Sains Dan Teknologi Di Masa Khilafah Islam Untuk Berpikir Keras Menemukan Sains Dan Teknologi Untuk Memperkuat Untuk Memperkuat Persenjataan Kau muslimin Yang Yang itu Digunakan Untuk Jihad Visabilillah Nah Karena Ini Tuntutan Dari syariah Dalam Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berhormat Wa'idhullahu Wa'idhullahu Masa ta'atum Min kuwatin Wa min ribatil khayri Turhibu Nabihi Aduallahu Aduwakum Di situ Dalam Ayat ini Allah Memerintahkan Kita Untuk Mempersiapkan Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Musuh-musuh Islam Dimana Ilatnya Di sini Adalah Yang Bisa Menakut-nakuti Musuh-musuh Islam Turhibu Nabihi Aduallahu Wa'idhullahu Kalau dulu Kuda Menambatkan Kuda Itu Bisa Membuat Gentar Musuh Karena Banyaknya Kuda Dalam Pasukan Menunjukkan Salah satu Kekuatan Pasukan Maka Ketika Bicara Mempersiapkan Pasukan Itu Antara lain Memperbanyak Pasukan Berkuda Itu Menunjukkan Pasukannya Itu Kuat Pada Waktu Itu Cuman Ilatnya Bukan Di Kudanya Itu Kuda-kuda Yang Tertambat Itu Bukan Tapi Ilatnya Itu Bagaimana Mempersiapkan Pasukan Mempersiapkan Persenjataan Turhibu Nabihi Aduallahu Aduakum Yang Itu Kemudian Membuat Musuh-musuh Allah Musuh-musuh Kaum Muslimin Menjadi Gentar Karena Itu Ilatnya Maka Dalam Konteks Perkembangan Perkembangan Perperangan Itu Harus Difikirkan Persenjataan Apa Yang Membuat Musuh-musuh Allah Itu Bisa Takut Kalau Sekarang Misalkan Nuklir Jadi Komus Ini Didorong Untuk Menguasai Persenjataan Nuklir Ini Salah Contoh Bagaimana Kita Memberikan Gambaran Bahwa Sains Dan Teknologi Itu sesuatu Yang Tidak Bertentangan Dengan Islam Justru Itu adalah Bagian Dari Tuntutan Syariat Islam Atau Bisa Disebut Bagian Yang Dibutuhkan Untuk Penerapan Syariat Islam Misalkan Jihad Contoh Misalkan Misalkan Dalam Islam Ada Kewajiban Menuntut Ilmu Tolab Ilmi Ilmu Ini Akan Tersebar Luas Kalau Ada Buku Ada Catatan Yang Itu Mengandalkan Lisan Penyebarannya Terbatas Karena Orang-orangnya Terbatas Maka Untuk Bisa Memperluas Ilmu Disitulah Perlunya Tulisan 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 Ini Bagaimana Tulisan Tulisan Ini Agar Bisa Dibaca Secara Meluas Maka Negara Sangat Serius Untuk Memberikan Situasi Atau Menciptakan Kondisi Dimana Ilmu Ini Bisa Menyebar Dengan Luas Maka Dicetak Buku Dalam Jumlah Yang Banyak Berkembang Teknologi Kertas Pada Waktu Itu Maka Kalau Kita Lihat Dalam Perustakaan Perustakaan Di masa Khilafah Islam Jumlahnya Jumlah Buku Sangat Jauh Dibanding Dengan Jumlah Buku Di masa Kegelapan Di Eropa Di gereja Di Baghdad Itu Banyak Sekali Perustakaan Perustakaan Jadi Sebenarnya Buku Itu Bagian Dari Hasil Sains Dan Teknologi Tapi Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dilepaskan Dari Buah Tuntutan Syariah Apa Tuntutan Syariah Itu Kewajiban Untuk Menuntut Ilmu Dan Kemuliaan Ilmu Kemuliaan Mengajarkan Ilmu Maka Para ulama Itu Bersemangat Untuk Kemudian Menulis Buku Buku Kitab Itu Kemudian Mengembangkan Teknologi Kertas Teknologi Percetakan Dan sebagainya Di dunia Islam Itu Sangat Maju Contoh Lain Contoh Lain Bahwa Kemajuan Sains Dan Teknologi Dalam Islam Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kewajiban Negara Untuk Mengurus Rakyatnya Melayani Di bidang Kesehatan Itu Tanggung jawab Negara Maka Negara Sangat Serius Untuk Mengembangkan Sains Dan Teknologi Terkait Dengan Ilmu Kesehatan Termasuk Pengembangan Alat-alatnya Termasuk Rumah Sakitnya Karena Itu Di masa Khilafan Islam Karena Negara Itu Punya Tanggung jawab Untuk Melayani Kesehatan Masyarakat Maka Berkembanglah Kemajuan Sains Dan Teknologi Di bidang Ilmu Kedokteran Jadi Tidak ada Pertentangan Antara Kemajuan Sains Dan Teknologi Ini Dengan Islam Tentu Harus Diperhatikan Juga Dalam Islam Sains Dan Teknologi Ini Tentu Harus Tunduk Kepada Aturan Aturan Islam Tidak Boleh Mengembangkan Sains Dan Teknologi Yang Itu Bertentangan Dengan Dengan Islam Misalkan Misalkan Kalau sekarang Berkembang Teknik Cloning Kalau teknik Cloning Ini Digunakan Untuk Hewan Ini Tidak Masalah Tapi Kalau Dikembangkan Untuk Manusia Ini Kemudian Menjadi Masalah Karena Islam Mengatur Kejelasan Nasab Kejelasan Garis Keturunan Jadi Ilmu Itu Berkembang Tapi Tetap Ada Guidance Tetap Ada Pedomannya Tidak Menghambat Sama Sekali Perkembangan Sains Dan Teknologi Ini Yang Menjadi Dasar Bahwa Istilah Fundamentalisme Dalam Pengertian Yang Ada Di Kristen Sejarah Eropa Yang Itu Merupakan Reaksi Dari Kegagapan Terhadap Pengembangan Sains Teknologi Yang Muncul Dari Sekularisme Itu Tidak Terjadi Di Dalam Islam Maka Istilah Ini Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Islam Itu Sebenarnya Poin Yang Ingin Dijelaskan Berulang Dalam Buku Ini Mudah Kita Bisa Menangkap Termasuk Termasuk Fundamentalisme Dalam Sejarah Eropa Penolakan Terhadap Kemajuan Materi Dan Peradaban Barat Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Ketidak Mampuan Yang Kita Sebutkan Tadi Ini Kemampuan Merespon Perkembangan Sain Dan Teknologi Ini Kemudian Memunculkan Sikap Penolakan Terhadap Kemajuan Materi Dan Peradaban Barat Maka Agama Dalam Pengertian Fundamentalisme Kristian Dianggap Penghambat Kemajuan Pada Waktu Itu Penghambat Pengembangan Teknologi Sains Dan Teknologi Istilah Fundamentalisme Itu Istilah Yang Muncul Dalam Konteks Pemikiran Politik Sosial Budaya Di Barat Bukan Di Islam Tapi Gerakan Yang Dinamakan Fundamentalisme Ini Akhirnya Gagal Dan Punah Karena Lemah Dalam Menyodorkan Solusi Yang Praktis Untuk Menghadapi Berbagai Problem Kehidupan Karena Memang Agama Kristen Tidak Memiliki Konsepsi Kehidupan Yang Paripurna Seperti Bagaimana Sistem Ekonominya Bagaimana Sistem Politiknya Itu Memang Tidak Ada Akhirnya Ditinggal Yang Namanya Fundamentalisme Akhirnya Ditinggal Kenapa Karena Tidak Bisa Memberikan Solusi Nah Itulah Kenapa Agama Di Barat Itu Kemudian Ditinggal Oleh Pemeluknya Ditinggal Oleh Pemeluknya Karena Tidak Bisa Memberikan Solusi Terhadap Kehidupan Sekali Lagi Ini Beda Sekali Konteksnya Dengan Islam Islam Itu Mampu Memberikan Solusi Karena Islam Itu Konsep Yang Paripurna Bisa Dipahami Karena Itu Menyandingkan Fundamentalisme Dalam Kristen Yang Gagal Karena Tidak Ada Konsepsi Kristen Untuk Solusi Solusi Praktis Kehidupan Seperti Sosial Politik Budaya Dengan Islam Sementara Dalam Islam Itu Memiliki Konsepsi Politik Ekonomi Sampai Pengembangan Sains Dan Teknologi Maka Menyamakan Itu Tidak Tepat Maksudnya Menyebut Islam Itu Dengan Istilah Fundamentalisme Itu Tidak Tepat Maka Dari Itu Pemberian Predikat Fundamentalisme Pada Berapa Gerakan Kesendirian Yahudi Ini Sebenarnya Sumbernya Dari Barat Intinya Apa Itu Adalah Gerakan Agama Yang Menentang Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Yang Lahir Dari Penerapan Ideologi Kapitalisme Nah Lantas Kenapa Istilah Fundamentalisme Ini Dikaitkan Dengan Islam Ini Ada Motif Politik Yang Tadi Disebutkan Propaganda Tadi Jadi Fundamentalisme Itu Sudah Buruk Dalam Benak Barat Karena Anti Kemajuan Anti Sains Dan Sebagainya Yang Itu Sebenarnya Ada Dalam Sejarah Pemikiran Politik Di Barat Nah Kemudian Itu Disandingkan Dengan Islam Tentu Ada Maksudnya Ketika Itu Disandingkan Nah Apa Maksudnya Jadi Pemberian Predikat Fundamentalisme Untuk Banyak Gerakan Islam Dan Para Aktivis Gerakan Islam Oleh Para Politisi Dan Intelektual Barat Aktivis Islam Tersebut Tujuannya Itu Untuk Memerangi Dan Melawan Gerakan Gerakan Islam Jadi Gerakan Islam Yang Kembali Kepada Syariat Islam Secara Kafah Dan Totalitas Nah Itu Dituding Fundamentalis Nah Sementara Fundamentalis Itu Negatif Dalam Pemikiran Barat Itu Negatif Maka Ketika Disebut Fundamentalisme Islam Dituduh Satu Kelompok Fundamentalis Itu Seolah Membenarkan Membenarkan Tindakan Apapun Terhadap Kelompok Yang Disebut Fundamentalisme Itu Karena Ini Dianggap Berbahaya Dalam Pemikiran Mereka Jadi Ini Tidak Bisa Dilepaskan Juga Dari Membentuk Opini Umum Internasional Guna Melawan Siapa Saja Yang Disebut Fundamentalis Karena Menurut Mereka Fundamentalis Itu Keterbelakangan Dan Kemunduran Serta Penentangan Terhadap Segala Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Tadi Kita Sebutkan Meskipun Ini Jauh Sekali Konteksnya Dalam Islam Sains Dan Teknologi Itu Justru Berkembang Di Masa Ketirafahan Islam Nah Disamping Itu Kalau Kita Lihat Tudungan Fundamentalisme Ini Merupakan Pembenaran Terhadap Kezoliman Barat Dan Bonekanya Jadi Kalau Mereka Ingin Menyerang Kelompok Fundamentalis Yang Mereka Ingin Menyerang Kelompok Islam Yang Ingin Menerapkan Syariat Islam Secara Kafah Maka Tuduh Saja Mereka Fundamentalis Nah Itu Kemudian Menjadi Legal Apapun Diperlakukan Terhadap Kelompok Islam Ini Menjadi Legal Kalau Itu Bukan Kelompok Islam Maka Mereka Akan Dibela Oleh Kelompok Ham Tapi Kalau Yang Melakukan Itu Kelompok Islam Yang Kemudian Diistilahkan Kelompok Islam Fundamentalis Maka Kelompok Ham Ini Akan Diam Gitu Kan Itulah Yang Kemudian Terjadi Gitu Ya Dan Ini Merupakan Bagian Dari Propaganda Untuk Menyerang Perjuangan Umat Islam Sebagaimana Istilah Radikal Dan Terorisma Dan Juga Menjadi Bagian Dari Kriminalisasi Terhadap Penentang Kezaliman Yang Menyerukan Islam Pemberikan Predikat Tersebut Tujuannya Adalah Untuk Mendapatkan Legitimasi Dari Undang Undang Untuk Memberangus Siapa Saja Menyeru Kembali Kepada Islam Menyeru Kembalinya Islam Dalam Kehidupan Dengan Tudingan Apa Ini Fundamentalis Sama Dengan Ini Radikal Ini Teroris Ini Intolerant Itu Istilah-istilah Yang Sering Digunakan Dan Sasaran Targetnya Juga Itu adalah Mencegah Kembalinya Islam Politik Kenapa Islam Politik Karena Islam Politik Ini Yang Paling Dikawatirkan Oleh Barat Karena Islam Politik Ini Akan Terwujud Dalam Pengaturan Urusan Masyarakat Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Dengan Berdasarkan Islam Dan Ini Suatu Yang Sangat Mengancam Bagi Barat Nah Perlu Ditegaskan Juga Dalam Buku Ini Jadi Istilah Fundamentalis Itu Sebenarnya Tidak Ada Hubungannya Dengan Istilah Usuluddin Atau Usul Fikih Karena Dalam Beberapa Literatur Itu Ada Yang Mengkaitkan Fundamentalisme Ketika Dikaitkan Dengan Islam Itu Mereka Berupaya Mengambil Rujukannya Itu Kepada Istilah Usuluddin Dalam Islam Atau Istilah Usul Fikih Jadi Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Gerakan Gerakan Islam Dengan Islah Fundamentalis Itu Berhubungan Dengan Islah Usuluddin Atau Usul Fikih Kenapa Sebab Usuluddin Dalam Islam Intinya Persoalan Akidah Yang disebut Usuluddin Masalah Pokok Dalam Agama Yaitu Iman Pada Allah Malaikat Dan Seterusnya Nah Sementara Usul Fikih Itu Adalah Kaedah Kaedah Yang Menjadi Landasan Adanya Fikih Yang Digunakan Untuk Mengistimbat Hukum Hukum Syarat Dari Dalil Yang Sifatnya Terperinci Yang Disebut Dengan Usul Fikih Jadi Kalau Kita Lihat Ini Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Fundamentalisme Walaupun Istilah Dalam Bahasa Arab Terkait Dengan Fundamentalisme Ini Yang Kemudian Mereka Gunakan Adalah Usul Tapi Ini Tidak Ada Hubungan Dengan Usul Usul Fikih Terkait Dengan Perkara Penting Dalam Agama Yaitu Akidah Sementara Usul Fikih Itu adalah Al-Quaidu Allati Yubna Alayha Al-Fikhu Jadi Kaid-Kuaid Atau Kaidah-Kaidah Yang Dibangun Atas Dasar Kaidah Itu Al-Fiqh Yang Digunakan Oleh Para Mustahid Untuk Apa? Li-Istimbah Li-Istimbah Til Akham Misara'iyyat Amaliyyati Min Ad-Dillatihah Tafsilih Ya Yaitu Untuk Mengistimbah Mengistimbah Hukum-hukum Syarah Yang sifatnya Praktis Dari Dalil-dalil Yang sifatnya Rinci Itu yang disebut Dengan Usul Fikih Jadi Beberapa Kalau kita Lihat Literatur-literatur Yang membahas Fundamentalis Mengkaitkan Ini memang Antara Fundamentalisme Ini dengan Usul Huddin Dan usul Fikih Ini tentu Suatu yang Tidak Tepat Seperti Misalkan Saya kutipkan Pandangan Martin Jadi Ini Kenapa Tadi Ini tidak ada Dalam buku Tapi Ketika Kita lacak Dalam Buku-buku Yang lain Atau dalam Tulisan-tulisan Yang lain Memang ada Pengkaitan Itu Misalkan Menurut Martin Dalam perspektif Islam Fundamentalisme Juga Diartikan Sebagai Paham Yang Bermaksud Mempertahankan Ajaran Dasar Islam Yang Sebenarnya Seperti Yang Dilakukan Oleh Ahmad Bin Hambal Atau Ibnu Temiyah Yang Bermaksud Ingin Memurnikan Ajaran Islam Dari Segala Bentuk Takhayul Khurafat Dan Bina Ini Yang Digunakan Oleh Mereka Inilah Yang Mereka Sebut Sebagai Fundamentalis Walaupun Sebenarnya Ini Beda Konteksnya Fundamentalis Fundamentalisme Dalam Ajaran Kristen Tapi Mereka Berupaya Mengkaitkan Itu Tapi Pergembangan Lebih lanjut Disebutkan Kelompok Fundamentalis Diatas Memiliki Konotasi Minor Dan Sangat Fejoratif Bahkan Dianggap Kelompok Garis Keras Dikaitkan Dengan Gerakan Wahabi Istilah-istilah Wahabi Di Saudi Atau Khomeini Di Iran Hasan Albana Said Kutub Di Mesir Dan Sebagainya Fundamentalis Itu Kemudian Disandingkan Oleh Barat Dengan Kelompok Kelompok Yang Seperti Ini Nah Sebagian Juga Orang Menilai Bahwa Fundamentalis Itu Kelompok Yang Melawan Tatanan Politik Yang Ada Jadi Ketika Ada Pihak Yang Menentang Rezim Menentang Sekularisme Kapitalisme Yang Tatanan Politik Yang Ada Maka Mereka Dituduh Sebagai Fundamentalis Jadi Ini Sebenarnya Propaganda Istilah-istilah Propaganda Yang Tidak Tepat Kenapa Kita katakan Tepat Karena Istilah Fundamentalis Itu Sendiri Tidak Ada Dalam Islam Dan Tidak Terjadi Dalam Sejarah Pemikiran Islam Dan Sejarah Politik Islam Ini Beberapa Catatan Juga Hampir Sama Nah Karena Itu Tidak 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 Sama Juga Perkembangnya Pemikiran Pemikiran Di Barat Di Masa Kristen Itu Dengan Pemikiran Pemikiran Atau Madhab Dalam Islam Itu Suatu Hal Yang Berbeda Jadi Sesungguhnya Fundamentalisme Menurut Terminologi Barat Sebagaimana Yang dibawa Oleh gerakan Kristen Protestan Beserta Tujuan Yang Mendasari Keberadaan Gerakan Tersebut Ini Sangat Jauh Dari Persepsi Islam Dan Gerakan Islam Baik Gerakan Yang Ada Sekarang Maupun Yang Pernah Ada Dalam Sejarah Dalam Sejarah Komuslimin Memang Telah Muncul Berbagai Gerakan Politik Aliran Pemikiran Dan Maszab Fitih Tapi Semuanya Tidak Mirip Sedikitpun Dengan Gerakan Fundamentalis Kristen Bahkan Yang Menyerukan Ditutupnya Pintu Istihad Pada Abad Ketujuh Hijriah Itu Tidak Mengatakan Bahwa Langkah Itu Adalah Untuk Memelihara Ajaran Lama Dan Menentang Ajaran Baru Tapi Karena Mereka Menduga Bahwa Fikih Islam Yang Disusun Oleh Para Ulama Salaf Itu Telah Mencakup Setiap Masalah Yang Mungkin Akan Dihadapi Orang Orang Di Kemudian Hari Sehingga Tidak Perlu Maka Pintu Istihad Itu Tidak Perlu Dibuka Karena Kemunculan Fundamentalisme Di Dalam Sejarah Pemikiran Kristen Di Eropa Nah Ditambahkan Dalam Buku Ini Islam Itu Adalah Agama Yang Unik Dan Allah Telah Menjamin Islam Islam Adalah Agama Yang Unik Yang Berbeda Dengan Agama Samawi Yang Lain Allah Telah Menjamin Pemeliharaan Islam Sebagaimana Diturunkan Sampai Hari Hiamat Allah Subhanahu Berfirman Sesungguhnya Kami Yang Menurunkan Al-Quran Dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Menjaganya Kemudian Islam Ini Adalah Ajaran Yang Paripurna Sehingga Mampu Menyelesaikan Persoalan Karena Itu Apa Yang Dihadapi Oleh Agama Kristen Yang Mereka Tidak Bisa Memberikan Karena Islam Ini Adalah Ajaran Yang Kafah Bagaimana Firman Allah Subhanahu Al-Quran Untuk Menjelaskan Segala Sesuatu Nah Demikian Juga Terkenal Terkenal Dengan Kemajuan Sains Karena Kemajuan Sains Itu Hasil Dari Penerapan Islam Secara Kafah Jadi Bukan Lahir Dari Sekularisme Jadi Keliru Juga Kalau Ada Yang Mengatakan Untuk Bisa Maju Sesara Sains Dan Teknologi Harus Sekuler Tidak Begitu Juga Di Masa Khilafan Islam Terjadi Kemajuan Sains Dan Teknologi Basisnya Bukan Sekularisme Basisnya Adalah Islam Sama Seperti Di Era Komunis Di Masa Soviet Sains Dantologi Juga Berkembang Basisnya Bukan Sekuler Basisnya Justru Komunisme Jadi Apapun Sains Dantologi Dia akan Bisa Bangkit Baik Ideologinya Islam Sekuler Ataupun Komunis Sekalipun Kalau Basisnya Itu Adalah Ideologi Karena Ideologi Itu Memang Bisa Membangkitkan Termasuk Membangkitkan Sains Dan Teknologi Karena Itu Klein Yang Mengatakan Untuk Bisa Bangkit Secara Sains Dan Teknologi Harus Sekuler Seperti Barat Itu Klein Yang Keliru Keliru Secara Pemikiran Islam Keliru Secara Historis Mereka Tidak Membaca Bagaimana Para Sejarawan Mengakui Keunggulan Sains Dan Teknologi Dalam Islam Bahkan Islam Menjadi Mercusuar Sains Teknologi Padahal Basisnya Itu Bukan Sekuler Tapi Islam Jadi Kalau ada Sekarang Pandangan Pendidikan Kita Sekuler Kalau Enggak Kita Akan Mundur Kalau Pakai Agama Kita Akan Mundur Itu Pandangan Yang Keliru Karena Mereka Sesungguhnya Tidak Membaca Bagaimana Islam Lebih Kurang 1300 Tahun Ketika Pernah Berkuasa Tentu Dengan Naik Turun Sejarah Dinamikanya Disitu Bermunculan Sains Dan Teknologi Yang Padahal Basisnya Itu Bukan Sekularisme Basisnya Itu Adalah Islam Negaranya Itu Bukan Negara Sekuler Tapi Negara Yang Berdasarkan Pada Islam Karena Itu Merupakan Tudingan Keliru Maka Dari Itu Predikat Fundamentalisme Yang Dilekatkan Pada Islam Dan Gerakan Islam Sebagaimana Yang Dilekatkan Pada Gerakan Kristen Adalah Predikat Yang Salah Dan Tendensi Seperti Propaganda Tidak Sesuai Dengan Fakta Ajaran Islam Dan Fakta Orang Yang Berjuang Mengembalikan Islam Dalam Kehidupan Sebab Umat Islam Berusaha Untuk Yang Dilakukan Umat Islam Itu Berusaha Untuk Merubah Realita Kehidupan Komusimin Yang Buruk Yang Itu Justru Merupakan Hasil Dari Penerapan Sekularisme Jadi Kenapa Kita Ingin Penerapan Dari Sekularisme Yang Itu Merupakan Buah Dari Sistem Buatan Manusia Dalam Kehidupan Jadi Bukan Kena Penerapan Agama Itu Kalau Sekularisme Kalau Fundamentalisme Itu Muncul Sebagai Reaksi Dari Kegagaban Terhadap Sekularisme Sementara Dalam Islam Kompok-kompok Dan Komusimin Yang Ingin Memperjuangkan Syariat Islam Itu Justru Untuk Kemudian Mengembalikan Islam Itu Dalam Kehidupan Komusimin Yang Buruk Akibat Dari Penerapan Sistem Buatan Manusia Dalam Kehidupan Ini Jelas Bertolak Belakang Dengan Aktivitas Gerakan Fundamentalis Kristen Yang Berusaha Melestarikan Pola Kehidupan Orang Kris Sebelum Era Kapitalisme Baik Secara Formal Maupun Substansial Intinya Apa Tujungan Fundamentalisme Itu Sebenarnya Upaya Memerangi Dilanjutkannya Kehidupan Islam Dengan Demikian Perdikat Fundamentalisme Yang Diberikan Oleh Amerika Dan Eropa Kepada Gerakan Islam Tak Lain Untuk Memerangi Kembalinya Islam Dalam Kehidupan Bagi Mereka Ini Memang Perkara Yang Penting Dan Sangat Vital Bagi Barat Karena Mereka Sangat Berambisi Untuk Mempertahankan Dunia Ketiga Khususnya Negeri Islam Sebagai Dunia Yang Terkebelakang Dan Jauh Dari Kebangkitan Yang Hakiki Tujianya Adalah Untuk Menghalangi Kembalinya Negara Khilafah Yang Akan Mencerabut Sistem Kehidupan Mereka Barat Dari Akar Serta Menghancurkan Ketamakan Dan Keserakahan Mereka Inilah Yang Kemudian Sering Mereka Katakan Tentang Fundamentalisme Jadi Mereka Katakan Kau Fundamentalis Memandang Bahwa Syariat Wajib Diterapkan Dengan Segala Rinciannya Dan Bahwa Penerapan Tersebut Bersifat Mengikat Bagi Seluruh Kau Muslimin Dia Yaitu Islam Adalah Sumber Asasi Baik Kuatan Mereka Memandang Pula Bahwa Syariat Layak Diterapkan Di Masa Sekarang Sebagaimana Layak Diterapkan Pada Masa Lampau Kau Fundamentalis Sangat Membenci Peradaban Barat Dan Mereka Menganggap Peradaban Barat Adalah Penghalang Terbesar Yang Menghambat Penerapan Syariat Islam Mungkin Seorang Pakar Yang Sering Diklaim Sebagai Pakar Islam Politik Islam John Esposito Mengatakan Sebenarnya Yang Mengancam Kepentingan Amerika Adalah Para Fundamentalisme Muslim Nah Ini juga Yang Dikatakan Ini catatan Yang ada Di luar Buku Ketika Runtuhnya Komunisme Di Eropa Barat Dan Terkoyaknya Ideologi Marxist Di Pada Tahun 1990 Telah Muncul Sepekulasi Para Pengawat Politik Tentang Musuh Baru Yang Dihadapi Oleh Amerika Kekuatan Indologi Apa Yang Menjadi Penghalang Bagi Tegaknya Demokrasi Liberal Di Negara Barat Menuju Pembangunan Dunia Secara Global Jawabannya Adalah Fundamentalisme Agama Ketika Mereka Menyebut Istilah Fundamentalisme Agama Itu Yang Mereka Maksudkan Itu Sebenarnya Adalah Fundamentalisme Islam Dan Ini Sebenarnya Juga Tergambar Dalam Strategi Yang Direkomendasikan Oleh Ren Corporation Pada tahun 2003 Ren Corporation Ini Mengklasifikasi Umat Islam Menjadi Empat Kelompok Ini Sering Kita Bahas Ada Kelompok Fundamentalis Ada Kelompok Tradisionalis Ada Kelompok Sekularis Ada Kelompok Modernis Apa Yang Disebut Dengan Kelompok Fundamentalis Menolak Nilai Barat Serta Menginginkan Penerapan Selan Islam Mereka Menganggap Islam Sebagai Jalan Kehidupan Bukan Segedar Tradisi Ini Yang Disebut Dengan Kelompok Fundamentalis Mereka Juga Telah Membuat Strategi Untuk Diterapkan Sampai Detil Untuk Fundamentalis Bagaimana Serang Kelompok Fundamentalis Beri Stigma Negatif Dengan Label Ekstremis Pengacau Dan Pengecut Lawan Pandangan Agama Mereka Ungkap Kelemahan Mereka Fokuskan Pesan Pada Pemuda Wanita Dan Kalangan Tradisionalis Untuk Tradisionalis Bagaimana Picu Perpecahan Antara Tradisionalis Dengan Fundamentalis Cegah Mereka Dari Melakukan Kerjasama Dengan Fundamentalis Tingkatkan Popularitas Dan Penerimaan Atas Nama Sufisma Ini Tidak Mengherankan Kalau Sekarang Ini Ada Adu Domba Di Tengah Umat Dalam Kondeks Indonesia Misalkan Yang sering Disbut Fundamentalis Misalkan Kelompok Seperti HTI Atau FPI Nah Sementara Kelompok Tradisionalis Itu Misalkan Kelompok Nadine Itu Sering Di Adu Domba Ini Sebenarnya Tidak Bisa Lepas Dari Strategi Mereka Yaitu Picu Perpecahan Antara Tradisionalis Dan Fundamentalis Ini Beberapa Jadi Intinya Apa Jadi Fundamentalisme Yang mereka Serang Sesungguhnya Adalah Upaya Menerapkan Kembali Syariat Islam Dalam Kehidupan Kemudian Andai Pun Ini Andai Pun Andai Kata Memang Yang mereka Maksud Dengan Fundamentalisme Kepada Komuslimin Karena Ingin Menerapkan Seluruh Syariat Islam Maka Kita Bisa Katakan Bahwa Kita Adalah Kom Fundamentalis Seperti Seperti Itu Sebab Komuslimin Saat Sekarang Ini Tengah Merindukan Penerapan Hukum Hukum Islam Di bawah Negara Khilafah Yang akan Menyelamatkan Mereka Bahkan Menyelamatkan Dunia Dari Jurang Penderitaan Akibat Kapitalisme Menuju Kebajikan Islam Jadi Jangan Jangan Apa Namanya Jangan Khawatir Atau Lemah Ketika Dituding Fundamentalisme Gitu Ya Kalau Mereka Mengatakan Fundamentalisme Itu Orang Yang ingin Menerapkan Syariat Islam Maka Kita Katakan Kalau Itu Yang Anda Maksud Kami Adalah Fundamentalisme Memangnya Kenapa Kira-kira Begitu Baik Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pengantar Lebih Kurang Satu Jam Dari Bab Yang Membahas Tentang Fundamentalisme Atau Al-Ushul Saya Saya Silahkan Kembali Untuk Tanya-jawab Kalau Memungkinkan Silahkan Alhamdulillah Bapak Bu Maaf Kalian Ada Waktu Kurang Lagi 25 Menteri Kurang Lagi Ke Depan Biasanya Bapak 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 Malam Hari Tentang Fundamentalisme Bahwa Fundamentalisme Akarnya Lahir Dari Katolisi Atau Agama Nasrani Di Eropa Kemudian Untuk Menyerang Sikap Mereka Yang Sikap Konsisten Dengan Ajaran Agama Mereka Atau Orang-orang Sekuler Menyerang Kemahaman Mereka Sebagai Sikap Fundamentalisme Dan Kami Sampaikan O Real Tat Bahwa Istilah Ini Dialamatkan Juga Kepada Kau Mus'id Yang Ingin Mengembalikan Islam Di Tengah-tengah Kehidupan Kau Mus'id Dalam Bisa Ilafah Al-Islam Yang Adana Sengaja Dipropagand Data Sehingga Kita Tanahkan Islam Ada Yang Soboh Alhamdulillah Bapak Ibu Juga Di Antara Bapak Ibu Ada Yang Sudah Menyiapkan Pertanyaannya Bisa Melalui Kolom Sat Bisa Cepat Pilih Dikanyakan Kepada Lekas Atau Atau Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Bisa Langsung Bisa Langsung Kepada Lekas Ya Sembari Menghubung Pertanyaan Masum Ustaz Dimana Kita Menanggap Ustaz Di Tandapannya Alhamdulillah Sudara Pertanyaan Dimana Ustaz Dengan Tanggapan Tadi Yang Agak Menarik Ustaz Agak Menarik Tadi Dari Pernyata Ustaz Bahwa Barat Itu Maju Ketika Mereka Mengenal Faham Sekularis Artinya Meninggalkan Agama Mereka Ini kan Tanda Jari Bawahnya Lantas Berlaku Tadi Sebuah Bangsa Berbasiskan Kebangkitannya Pada Ideologi Ideologi Apapun Mereka Bisa Bangkit Baik Itu Kapitalisme Komunisme Ataupun Islam Jadi Jadi Kalau Kita Lihat Orang Sekuler Itu Secara Sains Dan Teknologi Itu Bangkit Secara Sains Dan Teknologi Itu Tidak Bisa Dilepaskan Karena Prinsip Sekulerisme Itu Pemisahan Agama Dari Kehidupan Itu Karena Konteks Politik Mereka Sebelumnya Agama Itu Memang Membelenggu Membelenggu Kemajuan Sains Dan Teknologi Pada Konteks Perkembangan Agama Nasrani Sampai Banyak Itu Tidak Sedikit Ilmuwan-ilmuwan Yang pandangan-pandangan Sainsnya Itu Berseberangan Dengan Gereja Itu Dikriminalkan Karena Gereja Itu Memang Pada Waktu Itu Dianggap Penghambat Kemajuan Sains Dan Teknologi Kemudian Muncul Sekulerisme Yang Memisahkan Agama Dari Kehidupan Sekulerisme Ini Kemudian Memunculkan Pandangan Dalam Ekonomi Yang disebut Dengan Ekonomi Liberal Muncullah Kemajuan Ekonomi Dalam Politik Muncul Istilah Demokrasi Muncullah Kemajuan Dalam Bidang Politik Demikian Juga Dalam Sains Dan Teknologi Karena Itu Negara Masyarakat Apapun Kalau Basisnya Itu Adalah Ideologi Mereka Akan Bisa Bangkit Apa yang Dimaksud Dengan Ideologi Di Sini Ideologi Itu Adalah Sebuah Pemikiran Yang Dia Itu Memiliki Fitroh Pemikiran Dan Juga Torikoh Metode Untuk Merealisasikan Pemikiran Itu Baik Dan Dalam Torikoh Itu Berisi Tata Cara Untuk Menelesaikan Persoalan Kehidupan Biasanya Bukan Biasanya Kalau Ada Konsepsi Pemikiran Seperti Ini Akan Bangkit Kapitalisme Itu Dia Memiliki Solusi Untuk Ekonomi Memiliki Solusi Untuk Politik Demikian Juga Konsepsi Komunisme Ada Konsepsi Ekonomi Ada Konsepsi Politik Demikian Juga Islam Itu Baru Bicara Kebangkitan Kebangkitan Ini Ada Kebangkitan Yang Sohe Ada Kebangkitan Yang Sohe Apa Itu Kebangkitan Yang Sohe Kebangkitan Yang Sohe Itu Kebangkitan Yang Memberikan Kebaikan Pada Umat Manusia Yang Didasarkan Pada Pemikiran Yang Benar Ini Yang Kemudian Membedakan Kalau Kebangkitan Sains Dan Teknologi Dalam Kapitalisme Sebagaimana Kebangkitan Ekonominya Itu Sifatnya Membawa Keburukan Bagi Manusia Bagaimana Kita Lihat Barak Dengan Prinsip Ekonomi Liberalnya Melakukan Kolonialisasi Merampok Kekayaan Alam Negara Negara Lain Menerapkan Prinsip-prinsip Ekonomi Yang Menindas Yang Menzolimi Yang Memaksakan Mata Uang Dolar Yang Itu Untuk Mempertahankan Kepentingan Amerika Kepentingan Ekonomi Amerika Mengeksploitasi Pasar-pasar Dan Kekayaan Alam Komus Negeri-negeri Dunia Ketiga Atas Nama Pasar Bebas Misalkan Atas Nama Privatisasi Jadi Ekonomi Yang Bangkit Dalam Liberal Itu Ekonomi Yang Merusak Manusia Yang Menzolimi Manusia Walaupun Bangkit Ekonomi Dalam Kapitalisme Memunculkan Orang-orang Kaya Banyak Orang-orang Kaya Tapi Tidak Menjamin Kesejahteraan Untuk Seluruh Umat Manusia Maka Dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme Apa Yang Terjadi Terjadilah Kesenjangan Antara Yang Kaya Dan Yang Miskin Walaupun Bangkit Secara Ekonomi Demikian Juga Dengan Komunisme Komunisme Itu Bangkit Tapi Di bawah Tekanan Rezim Otoriter Yang Menghalalkan Segala Cara Termasuk Membunuhi Rakyatnya Sendiri Jadi Dimana Ada Rezim Komunisme Itu Biasanya Terjadi Pembantian Pembantian Terhadap Rakyatnya Sendiri Bangkit Memang Tapi Kebangkitan Yang Merusak Menindas Dan Menzolimi Ini yang Membedakan Dengan Islam Bangkit Kau muslimin Bangkit Dengan Islam Tapi Karena Dasarnya Itu Islam Yang Rahmatan Nilalamin Islam Ini akan Memberikan Kebaikan Pada Seluruh Umat Manusia Ini yang Terjadi Selama 1300 Tahun Ketika Islam Masuk Ke Wilayah Afrika Wilayah Afrika Itu Adalah Dulunya Itu Adalah Wilayah Yang Memang Sudah Lama Kering Di Beberapa Daerah Tapi Islam Itu Mampu Untuk Menzatarkan Mereka Sampai Pengambil Zakat Itu Tidak Menemukan Orang-orang Miskin Di Afrika Pada Waktu Itu Menggambarkan Kesejahteraan Itu Ada Sistem Ekonomi Yang Berbasis Wahyu Jadi Kalau Ditanya Apakah Orang Islam Itu Bisa Bangkit Kalau Meninggalkan Islam Kalau Mereka Pakai Sekuler Bisa Bangkit Tapi Apa Kebangkitan Sekuler Itu Yang Kita Ingin Kan Pertanyaannya Begitu Apa Kita Mau Kita Punya Mobil Mewah Punya Teknologi Mewah Tapi Dengan Cara Menindas Dengan Cara Menzolimi Merampok Kelayan Alam Orang Negara Lain Dengan Sistem Ekonomi Ribawi Yang Itu Menjerat Apakah Kita Ingin Seperti Itu Kan Pertanyaannya Seperti Itu Jadi Istilahnya Itu Bukan Sekedar Bangkit Yang Kita Inginkan Tapi Adalah Kebangkitan Yang Hakiki Yaitu Kebangkitan Yang Memberikan Kebaikan Pada Umat Manusia Itulah Kebangkitan Islam Demikian Jadi Arah Kebangkitan Mana Yang Kita Yaitu Alhamdulillah Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Sudah Masih Sat Pertanyaan Tadi Bisa Mendambarkan Kepada Kita Bahwa Arah Kebangkitan Kita Bukan Arah Sosialis Maupun Sosialis Tapi Fakti Ditegarkan Yang Ini Atau Yang Diri Allah Sosialis Sosialis Pertanyaan Dari Pertanyaan Dari Ibu Dina Atau Mbak Bisa Tad Ini Berkaitan Dengan Kurukulun Perbeza Disanangkan Oleh Pemerintahan Hari Ini Ada Nggak Kaitannya Dengan Islam Fundamental Sudah Dia Pertanyaan Bila Bila Kita Tata Islam Fundamental Sudah Adalah Yang Paat Pada Ajaran Islam Dan Mereka Yang Takut Apakah Kurukulun Perbeza Ini Salah Tak Sekarang Mereka Menjauhkan Islam Dari Ajaran Islam Ini Sebenarnya Dari Sekirikulum Mau Disebut Kirikulum Merdeka Atau Tidak Memang Basis Kirikulum Kita Sejak Dulu Sekulerisme Bukan Islam Sekarang Lebih Parah Lagi Kira-kira Begitu Karena Rezim Rezim Yang Semakin Sekuler Kalau Dulu Masih Ada Masih Diperhatikan Kriteria Iman Dan Takwa Kalau Sekarang Ada Upaya Untuk Menghilangkan Kata-kata Iman Dan Takwa Itu Jadi Benar-benar Habis Walaupun Ketika Ada Kata-kata Iman Dan Takwa Di Kurikulum Sebelumnya Itu Bukan Berarti Kemudian Kurikulum Yang Islam Dan Sekarang Ini Lebih Parah Lagi Sebenarnya Itu Muncul Mungkin Mereka Nggak Ingin Menyebutkan Salah Langsung Tapi Logika Berpikir Sekuler Logika Berpikir Sekuler Melihat Begini Sederhana Coba Lihat Siapa Yang Maju Secara Sains Dan Teknologi Itu Kan Barat Itu Sekuler Atau Islami Pasti Pasti Orang Melihat Ya Kena Sekuler Maka Kalau Kita Mau Maju Harus Teru Barat Itu Sebenarnya Cara Berpikir Itu Sederhana Begitu Mereka Ini Yang Merancang Ini Orang Yang Lama Hidup Di Barat Yang Melihat Kemajuan Peradaban Barat Mungkin Menteri Pendidikannya Itu Yang Lama Hidup Di Barat Mungkin Mereka Tidak Belajar Tentang Islam Atau Tidak Melihat Sejarah Peradaban Islam Yang Dipenuhi Dengan Kemajuan Sains Dan Teknologi Meskipun Basisnya Islam Dan Itu Memang Sulit Diwujudkan Itu Persoalan Berikutnya Sulit Diwujudkan Dalam Sistem Sekuler Bagaimana Mewujudkan Kurikulum Islam Dalam Sistem Sekuler Memang Nyaris Bisa Disebut Sekarang Tidak Ada Negeri Islam Yang Memiliki Kemajuan Sains Dan Teknologi Yang Luar Biasa Karena Memang Tidak Berdasarkan Islam Jadi Saya Kira Agenda Kita Dan Tanggung jawab Kita Itu Bagaimana Kita Membuktikan Bahwa Dengan Kurikulum Pendidikan Yang Berbasis Islam Itu Akan Memunculkan Sains Dan Teknologi Itu Baru Baru Bisa Diceritakan Secara Historis Tapi Relitanya Belum Tergambar Sekarang Supaya Terwujud Negaranya Harus Didasarkan Pada Syariat Islam Kalau Enggak Bisa Mengomong Kurikulum Islam Terbatas Memang Ada Sekolah Sekolah Islam Misalkan Tapi Terbatas Hanya Berapa Persen Sekolah Sekolah Islam Itu Dan Kalau Kita Bicara Pendidikan Itu Tidak Bisa Dilihat Dari Segi Sekolah Saja Tapi Output Dari Pendidikan Ini Digunakan Dalam Sistem Apa Misalkan Dia Hafiz Quran Dia Paham Fikih Sementara Sistem Ekonomi Sistem Politiknya Bukan Berdasarkan Islam Mau Mau Ditempatkan Dimana Orang Orang Seperti Ini Akhirnya Paling Tidak Sebatas Mengajarkan Hukumnya Hukum Sekuler Memang Ada Alif Fikih Kalau dia Alif Fikih Sementara Hukumnya Sekuler Mau Dimana Dia Ditempatkan Akhirnya Sebatas Pengajar Hukum Islam Jadi Pendidikan Itu Sebenarnya Adalah Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kebutuhan Sistem Kalau sistemnya Sekuler Maka pendidikan Terus Dirancang Menjadi Sekuler Supaya Outputnya Itu Bisa Memenuhi Kependingan Sistem Sekuler Ini Butuh Insinyur Butuh Dalam Sistem Sekuler Butuh Insinyur Butuh Bankir Butuh Ahli-ahli Hukum Yang Sekuler Maka Yang relevan Itu adalah Pendidikan Yang Sekuler Ini Link And Match Sekarang Ada Pendidikan Islam Gak ada Tempatnya Dalam Sistem Yang Sekuler Ini Atau Bukan Gak ada Tempat Sangat Sempit Tempatnya Berapa Banyak Sarjana Hukum Islam Tapi Gak Bisa Dipraktekan Hukum Islam Karena Disinilah Cara Berfikir Kita Lebih Luas Lagi Disinilah Pentingnya Negara Yang Berdasarkan Islam Itu Itu Tenggung jawab Kita Untuk Membuktikan Bahwa Kalau Pendidikan Dasar Islam Itu Akan Menghasilkan Sains Dan Teknologi Yang Luar Biasa Walaupun Sekarang Alhamdulillah Dalam Keterbatasan Keterbatasan Ini Kita Bisa Buktikan Juga Dalam Sekolah Islam Terpadu Misalkan Yang Kurikulum Itu Disamping Ada Kurikulum Sains Dan Teknologi Ada Kurikulum Islam Itu Tidak Kalah Juga Dari Segi Outputnya Disamping Mereka Hafal Quran Disamping Mereka Secara Ibadahnya Benar Mereka Bisa Bisa Tembus Bisa Tembus Ke UGM Jurusan Yang Sulit Bahkan Keluar Negeri Paling Tidak Membuktikan Itulah Tapi Pendidikan Bukan Hanya Dilihat Dari Segi Output Orangnya Tapi Pendidikan Itu Sebenarnya Penting Untuk Memperkuat Sistem Karena Itu Sistemnya Ini Yang Harus Kemudian Dibangun Juga Kira-kira Begitu Yang Bisa Saya Jelaskan Sistem Sistem Bagaimana Sistem 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 Bagaimana Dan Aplikatif Dibu Jawaban Dibu Dibu Sistem Membutuhkan Sistem Yang Sistem Bagaimana Output Bisa Menterapkan Apa Yang Dapat Adi Alhamdulillah Tidak Tidak Lagi Pertanyaan Lutan Bisa Sistem Sistem Alhamdulillah Jadi Kesimpulannya Yang Perlu Kita Perhatikan Fundamentalisme Ini Sebagai Istilah Radikal Islam Moderat Dan Sebagainya Ini Istilah Propaganda Ini Tidak Ada Akarnya Sama Sekali Dalam Islam Karena Itu Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Islam Dan Ini Harus Kita Pahami Sebagai Agenda Global Barat Untuk Menghadapi Agenda Global Barat Ini Harus Ada Penyadaran Politik Di Tengah Tengah Umat Ini Yang Kedua Kenapa Saat Sekarang Ini Kau Muslimin Lemah Menghadapi Propaganda Ini Karena Memang Kita Tidak Memiliki Negara Yang Menjamin Yang Melindungi Dari Serangan Serangan Ini Kira 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 Begitu Yang Bisa Sampaikan Kesimpulannya Tengah Bisa Tengah Tengah Tengah